Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama bila berkunjung ke wilayah yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Dimana untuk wilayah perbukitan lebih dikhawatirkan terjadi bencana tanah longsor, sedangkan potensi banjir rawat terjadi di wilayah dataran rendah. Hal tersebut diungkapkan perangkirawan cuaca senior BMKG Sunardi, Senin 21 Desember. Jelang pergantian tahun, masyarakat patut menguaspadai potensi cuaca ekstrim yang secara umum dapat terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Potensi cuaca ekstrim menjelang akhir tahun yang perlu diwaspadai secara umum dapat terjadi di sebagian pesisir Barat Sumatera, sebagian pesisir Selatan Jawa, sebagian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku dan Papua. Namun, keadaan cuaca sangat tergantung terhadap kondisi atmosfer yang mempengaruhinya saat itu. Ibuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati apabila berkunjung ke wilayah yang rawan terdampak bencana hidrometeor. Sunardi menambahkan, keadaan cuaca sangat tergantung terhadap kondisi atmosfer yang mempengaruhi saat itu. BMKG juga meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca terbaru dan menyiapkan diri untuk pas pada serta tanggap bencana. Dari Jakarta, Agnananda, Kantor Berita Antara mewartakan.